Intro 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 Halo what's up guys Itu lagi bersama gue di Cinegmoto Kita akan kembali lagi Kita akan gak bahas lahan Cuman disini saya akan mengifokkan Bahwa beberapa penyakit Yang memang sulit banget di operasi Nah buat kalian yang mau beli ikan Harus cek dulu ikannya itu ya Terutama dalam kesehatan Ada beberapa ikan Yang saya itu sakit dari awal ini Tapi susah banget untuk disembuhin Udah hampir sekitar Bukan 7 bulan sih 6 bulanan pas saya beli itu Ikannya itu yang katalah itu guys Udah pake melapi Udah pake obat yang Warnanya kuning Buat Buat yang Pop A Terus buat yang Tetap gak bisa Nah ini adalah Salah satu Informasi juga Penting buat kalian ya Jadi kalau mau beli ikan Kalian harus cek dulu Kesehatan ikannya dulu Bener-bener jangan sampai Ada Sakit apapun Jadi harus sehat sekali Nah Terus kalian juga Jangan Asal beli ya Tanya buker selainnya Ikannya sehat atau enggak Terus ada minus atau enggak Nah kalau punya minus Lebih baik kalian jangan belajar Cuman ada beberapa yang sakit Yang baru tuh Hole in the head Nah salah satu juga penyakit ini Hole in the head ini Susah banget untuk Keobatin Pertama kita Ngobatin tapi Sembuh 2 bulan 3 bulan Dan bisa Si penyakitnya Si penyakitnya itu bisa ada lagi guys Nah ini sangat bahaya banget buat kalian Pokoknya kalian Harus hati-hati banget Buat beli Yuk kita langsung cek aja ikannya Seperti apa Kondisi saat ini Saya juga udah udah bingung sekali nih Udah pasal banget dengan situasi Atau kesehatan ikan yang saya punya ini Gak tahu harus ngapain lagi Kalau kalian punya solusi Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah ini Buat kalian terima kasih banget Yang udah dukung channel ini terus Dan terima kasih banget buat kalian yang udah ikutin giveaway-nya Yang kemarin Nah untuk kedepannya kita giveaway-nya Jadi giveaway nanti itu gak akan ada syarat-syarat Misalnya kalau follow ini Kalau serve ini gak akan ada guys ya Kalau itu bener-bener Murni aja giveaway Karena saya juga gak mau kalau adanya giveaway Nah Terus kalian itu terpaksa nge-subscribe video saya guys ya Kalau serve itu buat bonus aja buat saya Jadi terima kasih banget yang sebesarnya Buat kalian yang udah terus dukung channel ini guys Oke Jadi langsung saja kita cek aja gak sih ikannya saat ini ya Nah guys Nah guys Ini adalah ikannya guys ya Terus situasi saat ini ikannya udah seperti ini Gak tau lagi Udah bingung Udah beli obat segala rupa Istilahnya lo beli obat apapun Tapi tetep aja ikannya seperti ini Terutama di bagian matanya ini susah banget Terus pas dulu beli itu Di bagian matanya itu Ya udah Saya beli udah kasarak Tadinya sih mau diobatin Ternyata susah banget untuk diobatin Mungkin belum waktunya aja sembuh Mohon doanya aja Pada temen-temen kalian Mudah-mudahan ikan saya ini Bisa cepat sembuh lagi guys Nah terus ini di bagian Bagian jenungnya ini Ada Apa ya Ada holding the head Dulu itu holding the head Sebenernya sudah sembuh Cuman Kambuh lagi Kambuh lagi Sembuh lagi Kambuh lagi Nah udah pake obat biru Udah pake melavik Terus pake Cipro Metro Udah segala jenis obat Tetep aja begini Gak tau mungkin kualitas air disini Kurang Kurang bagus Jadi hasilnya gini-gini lagi Gini-gini lagi Gini-gini lagi Guys ya Nah di video kali ini Saya cuma buat ngasih tau aja Nah Ada beberapa penyakit ikan yang harus kalian Kekolamin Gak tau nih Kekolamin itu bisa sembuh Atau bisa meninggal Gak tau juga Saya masih mikir-mikir Tapi saya Sampai saat ini masih berjuang Untuk menyibukkan penyakit ikan ini guys Ya Nih Lihat keliatannya ini Ikan sebenernya sih Kalau dari Apa Kalau dari kualitas Ikan ini bagus guys Ikan ini bagus Karena pas saya beli itu Saya mau Gak Maksudnya gini Pas saya mau beli itu Saya lihat dulu Ikan kondisi ini Saat prima ya Saat prima Jadi saat Belum terkena penyakit guys Penyakit bagus banget Asli Jenongnya warnanya keluar Cuman pas Ada penyakitnya itu Ternyata ikannya Makin drop guys ya Nah Ini salah satu penyebabnya juga Ini bisa katarak ini Katanya sih Pas dulu Pas saya tanyain Ini kenapa bisa begini Ternyata Pas saya tanyain itu Dia tanningnya Terlalu ekstrim Jadi tanningnya itu Pake lampu yang Yang terang banget ya Terang banget Emang untuk tanning terang banget Cuman dia nyimpannya itu Di atas Di bagian depan Nah Di bagian depan kaca ini ya Di bagian depan kaca ini Amat belakang Jadi ada empat lampu Yang terpasang guys Jadi mungkin Si mata itu Terlalu banyak Melihat sinar Yang sangat ekstrim Akhirnya mata itu Katarak guys Mata sikan ini Katarak Nah buat kalian juga Hati-hati banget Kalau kalian mau tanning Ini keruh Saat ini kita mau Mau ganti air Ganti air Ini Yang belakang itu Si kuku lubukannya Bukan kuku lubukannya Bukan kuku lubukannya Kecil Karena memang kecilin Kalau besar ini Suaranya akan Bising banget Bising banget Airator Jadi dikecilin dulu Buat Memang buat Sengaja buat bikin konten ini Guys Nah ada juga Ikan saya juga Mas Kemarin sih sehat Nah ikan juga Satu lagi Saya kan yang Yang dibeli 150 itu ya Ternyata sekarang sakit Emang udah lama banget Baru sekarang sakitnya Kayaknya kualitasnya ini Kurang bagus nih Ada sesuatu gitu Dalam airnya Kalau ikan-ikan lain sih Bagus-bagus sih Gak ada masalah Cuman yang ikan ini aja nih Ini yang ikan ini juga Ini udah lumayan Sembuh sih Kalau falling the headnya ya Kita pasang dulu lampunya Dimana bosku Nah guys ya Nah Nah ikan ini juga sama Belum diganti air Karena mau Apa apa Ngecek dulu Ini airnya ini udah penuh Dengan obat ya Kalau kemarin itu Di bagian ininya nih Nih Bolong Sekarang udah agak Udah agak nutup Kalau kemarin bolong banget Sekarang udah agak nutup Kalau falling the head sih Katanya Kalau emang Sakitnya udah sembuh Terus bisa terjangkit lagi guys Jadi kalau Sekalinya udah Pertama kali dia udah punya Fall in the head Nah itu bisa terjangkit lagi Jadi ngurusnya tuh Atau progressnya tuh Bener-bener banget Diperhatiin di kualitas airnya guys ya Ini emang Sengaja dimatiin ini Apa Eratornya Sengaja dulu dimatiin Karena buat konten ini Nih Kalau yang Yang ikan-ikan yang disini Eh mana ikannya ya Oh Kalau ikan-ikan ini sih Semuanya aman-aman aja sih Ini juga aman juga Ini aman ya Ini juga aman Ini juga aman Ini juga aman Yang satu di bagian atas doang Tapi sekarang nih Kalian bisa lihat Nah Di bagian ini juga udah bolong Udah bolong juga Aduh pokoknya Kalau lihat ikan ini sedih banget ya Tapi kalian juga Bisa merasakan lah Kalau kalian emang bener-bener Ini sih nih Mantep-mantep nih Sebenarnya nih Ini yang ikan dari Starlight guys Ya Ikan Starlight itu Yang waktu yang kecil Kalau kalian ikutan giveaway Nah Sebelum video Video yang intinya masuk Yaitu intronya ya Nah di intinya ini ada ikan yang ini Kecil Cuma ada satu lagi Ini yang udah mantep banget nih Ini ikan Starlight yang udah mantep banget nih Oke kita akan bahas ke depannya Di next video kita akan bahas Ikan ini guys Oh yang ini masih Nomoto Series Nah ini Nomoto Series ya Nih Cuma ini ikannya Agak telat gede ya guys Oke kita kembali lagi Ke topik yang utama guys ya Nah Ini Ikan ini tuh Ikan jenis Senchu Free marking ya guys Kalau hanya sebatas Pov eye Atau ikannya berkabut itu Masih bisa sih Masih bisa di Masih bisa diobatin Gak terus susah Tapi kalau untuk Sejenis penyakit ini Itu udah susah banget Untuk diobatin ya guys Nah buat kalian pokoknya Hati-hati banget Ketika mau beli ikan Terus untuk proves ikan Tau gak ikan ini dulu Pas satu beli itu Emang agak Apa ya Spekulasilah saya beli Karena emang Saya suka ikannya Agak Gak lihat emang ikannya ini sakit Tapi ini untuk Pembelajaran buat kita semua Terutama buat saya juga Ternyata kalau mau beli ikan Emang bener-bener yang Sehat walafiat guys ya Oke guys Terima kasih banget Buat kalian yang udah nonton video ini Nah Kedepannya kita akan Bahas beberapa ikan lagi Atau saya akan main lagi Cuma sekarang emang Lagi Lagi masih Musim-musimnya Corona ya Pandemi Agak sulit juga untuk main Harus ada protokol apalah Protokol ini Itu Jadi kita akan bikin Frontend-frontend yang emang Bisa saya sendiri Atau yang ada di rumah saya guys ya Oke terima kasih banget Buat kalian yang udah nonton video ini Terus dukung channel ini Karena kedepannya kita akan Bahas-bahas Hal yang menarik kali guys Oke Terima kasih banget guys